Hai ayam saya ini teman-teman menggunakan peralanan bekas seperti ini teman-teman saya sangat lahak kali makannya cuman teman-teman perhatikan karena kebiasaan saya dalam memberikan bahkan dengan campuran bagus ya untuk masa pertumbuhan ayam ini bagus sekali karena kalau sudah dicampur air kayak gini makannya basah kita tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak mineral tetap kita standby air minum tapi kalau udah makannya basah seperti ini ayam nanti akan melahap sekali makannya teman-teman teman-teman ikutin terus di video saya membahas tentang rekomendasi pakan ayam dan juga banyak sekali yang saya bahas di video ini tentunya kita sama-sama belajar ke dalam membuat atau mengusahakan di peternakan ayam dan tak lupa juga teman-teman memberikan hijauan seperti ini ini bisa dilakukan seminggu tiga kali teman-teman kalau sebenarnya yang bagusnya tiap alih hijauan kangkung nah ini sangat bagus sekali untuk memaksimalkan pertumbuhan ayam apalagi di usia satu bulan menurut nanti saya coba lihatkan kepada teman-teman ayam-ayam saya walaupun kapasitasnya sedikit tetapi pertumbuhan tulangannya sayur ini kita aduk contoh juga untuk pakan rekomendasi yang saya berikan ini ayam saya jadi lahap-lahap makannya ya teman-teman tidak ada yang cimin ini habis sebuah nanti teman-teman karena ada campuran pisang di dalam cimis pakan ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman balik lagi bareng saya kandang ayam pemula di video dan kesempatan kali ini teman-teman saya akan merekomendasikan kepada teman-teman dan keantinya untuk membahas bagaimana cara memperbesar ayam atau memperbesar pertumbuhan ayam ya teman-teman dari usia satu bulan simak terus videonya sampai dengan selesai salam kandang pemula untuk mempercepat pertumbuhan masa ayam ya teman-teman nah ini ada campuran pakan yaitu berupa bekatul yang sering saya bilang di video bekatul itu dedak kalau teman-teman enggak tahu bekatul ya dedak ya dedak-dedak yang dari padi ada dicampur dengan ini dedak ini dicampur dengan pur 612 beda karena ayam ini masih di usia satu bulan kalau seandainya ayam ini sudah berumur 7 bulan barulah kita memberi makan pur 594 teman-teman jadi selain ada pur disini teman-teman ada nasi juga ya di sini ya nasi ini karena ayam saya ini dikit jadi saya berikan nasinya cuma dikit ya ada nasi dan juga ada bungil jagung ya atau jagung pecah ini selama saya buat ternak ayam saya badannya pertumbuhannya maksimal dan tak lupa juga teman-teman memberikan hijauan seperti ini ini bisa dilakukan seminggu tiga kali teman-teman kalau sebenarnya yang bagusnya tiap hari hijauan kangkung nah ini sangat bagus sekali untuk memaksimalkan pertumbuhan ayam apalagi di usia satu bulan menurut nanti saya coba lihatkan kepada teman-teman eh ayam-ayam saya walaupun kapasitasnya sedikit tapi pertumbuhan tulangannya bagus ya teman-teman ini ada tambahan pisang ya teman-teman nah pisang ini untuk melancarkan pencernaan pada ayam sama seperti kangkung ini karena sayuran dan buah ini mengandung rati ya teman-teman jadi dan tak lupa juga teman-teman memberikan minum nanti saya bahas di video vitamin yang bagus untuk ayam ya saya menjaga kestabilan suhu badan ayam ya teman-teman jadi ada campuran pisang yang juga nanti kita campurkan semua bahan-bahan ini dan kita berikan kepada ayam-ayam sayangan saya yang berada di kandang teman-teman nah oke lanjut ya teman-teman kita buka dulu pisang ini teman-teman kita campurkan dengan pakan yang saya rekomendisikan ini kita anculkan dulu seperti ini untuk mengaduknya ya nanti kalau bagusnya lagi kalau teman-teman siram dengan air hangat teman-teman biar makannya ini menyatu semua ya nah ini pisang kulit-kulitnya ini saya masukkan juga teman-teman saya masukkan juga seluruh buahan pisang ini mengandung banyak sekali manfaat teman-teman ini nasi dan ini sayur kita aduk bagus ya untuk masa pertumbuhan ayam ini bagus sekali karena kalau sudah dicampur air kayak gini makannya basah kita tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak mineral tetap kita standby air lagi minum tapi kalau udah makannya basah seperti ini ayam nanti akan berlahap sekali makannya teman-teman kalau teman-teman ikuti terus di video saya membahas tentang rekomendasi pakan ayam dan tidak banyak sekalian saya bahas di video tetap aja nanti kita sama-sama belajar ke dalam membuat atau untuk mengusahakan ketenakan ayam ya oke teman-teman langsung saja kita berikan kepada ayam-ayam kesayangan saya tentang rekomendasi yang saya buat di video yang tempat makan ayam saya ini teman-teman teman-teman menggunakan peralaman bekas seperti ini teman-teman saya sangat lahap kali makannya cuma teman-teman perhatikan karena kebiasaan saya dalam memberikan ke bahkan dengan campuran sayur-sayuran seperti ini teman-teman teman-teman bisa contoh juga untuk pakan rekomendasi yang saya berikan ini ayam saya jadi lahap-lahap makannya ya teman-teman enggak ada yang cimit ini habis sebuah nanti teman-teman karena ada campuran pisang di dalam cimis pakan ini teman-teman nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu untuk pertumbuhan channel saya terima kasih salam kandang pemula